Intro Para Sprite muncul sebagai cipratan manifestasi dari Alter Ego Argyro System yang sesungguhnya. Komposisi utama dari para Sprite ini kemungkinan adalah Sprite Blue dan juga Sprite Red. Dua sosok ini juga secara penampilan sangat merepresentasikan petir dan volcano. Seperti halnya asal usul Argyro System yang terpelatuk energi gunung berapi dan menjadikannya memiliki insting bertarung seperti sekarang ini. Setelah bermanifestasi sebagai Sprite, seketika mereka menguasai Therions di arena, memberikan Regulus energi tak terbendung. Terlihat Gigantic Sprite seperti sedang memancarkan kekuatan petir immortalnya. Regulus mendapatkan energi berlebih dan mengamuk membabi buta sebagai Therion Irregular. Saat itu juga para Spring Gans harus siap menghadapi ancaman baru yang jauh lebih merepotkan. Apakah para Spring Gans masih sanggup menghadapi mereka? Tapi sebaiknya jangan meremehkan Spring Gans. Mereka dijuluki sebagai petarung terkuat di Gurun Golgonda tentu bukan tanpa alasan. Tapi, tunggu dulu. Apakah kalian melihatnya? Sosok di belakang Irregular yang sedang mengamuk adalah sosok yang sering disebut sebagai petarung Therion terkuat di Discalisium. Sprite telah melakukan tindakan terlarang yang seharusnya melanggar pedoman penggunaan Discalisium. Melihat kekalahan memilukan yang dialami Therion sebelumnya, dan menganggap bahwa Spring Gans ini bukan lawan yang sembarangan karena berhasil mengalahkan King Regulus, mereka pun melepaskan sebuah segil terlarang. Mereka telah melepaskan Ratu Therion dari zaman dahulu, yang bernama Alasya. Konon Alasya menyandang gelar Ratu. Tapi kini dia sudah di-ban dan dikurung. Tidak diperbolehkan berpartisipasi di Discalisium karena dianggap terlalu brutal dan kejam. Tapi, kini demi menghabisi para Spring Gans, Sprite melepaskan Alasya ke arena. Dan seketika arena tersebut berhasil disulap menjadi sebuah battle royale raksasa. Pertarungan pun pecah. Pertarungan mematikan antara Spring Gans melawan energi Sprite dibantu Raja dan Ratu Therions yang hilang kendali. Sarga selalu pasang badan demi teman-temannya. Kalau memang ini adalah salah satu cara untuk menyelamatkan teman-temannya, dia tidak akan mundur dari pertempuran. Para Spring Gans bersatu, sudah lama Spring Gans tidak menampilkan pertunjukan kerja sama tim mereka dalam pertempuran kelompok. Kit menunjukkan kebolehannya. Dia yang paling lihai dalam mengkombinasikan senjata-senjata tempur. Di belakangnya dibantu oleh Branga dan Rocky, sosok mesin tempur raksasa dan mesin tempur berkecepatan tinggi. Keduanya mempertontonkan kepiawainya dalam bertarung. Regulus dan Alasya, yang dulunya merupakan Raja dan Ratu Kalesium, mengamuk dan bertarung dengan para Spring Gans di sana. Mungkin pertarungan robotik terbrutal yang pernah terjadi di tanah Iron Land. Berdasarkan cerita, setiap kali Alasya mengalahkan lawannya, dia mengambil bagian tubuh lawannya dan dipasangkan ke tubuhnya. Hingga pada akhirnya, dia kehilangan jati diri yang sesungguhnya. Dia merupakan gabungan-gabungan dari sosok yang sudah dikalahkannya. Bahkan kekuatan fisiknya dipercaya sudah sampai menyaingi Regulus. Bisa dibayangkan betapa badass-nya Regulus dan Alasya pada saat itu. Tapi Spring Gun juga tidak bisa diremehkan. Mereka juga menyandang sebagai pertarung terbaik. Kejeniusan Kit juga tidak boleh diremehkan. Belum lagi Sprite juga masih menjadi ancaman yang serius bagi para Spring Gun. Mampukah Sargas, Kit, dan kawan-kawan lainnya berhasil mengalahkan para Sprite dan Raja sekaligus Ratu Therions? Tidak-kira apa yang direncanakan oleh Kit nantinya? Semuanya! 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 Sipuri Gansu Tidak! Sipuri Gansu Tidak! Dogmatika Proskenion Dulunya merupakan Dogmatika Nexus yang sangat disucikan oleh bangsa Dogmatika. Tapi Maksimus sudah mempunyai agenda lain. Dia berencana menumbalkan seluruh arwah Saint dari zaman purbakala sampai sekarang ini untuk dipersembahkan pada Dogmatika Proskenion. Dan hari itu telah tiba. Setelah Kuartis mengumpulkan 666 jiwa suci para Saint, kini terbukalah pintu Proskenion. Hilang sudah arwah 666 Saint, termasuk Flodili dan Ecclesia, tak terkecuali Quem juga. Dari dalam pintu tersebut muncul sosok gadis rupa awan, tapi berwajah pucat. Dia disebut sebagai Cartesia, sosok yang sebenarnya tidak berdosa, tapi sanggup mendatangkan kekacauan saat itu juga. Perpaduan antara 666 jiwa suci yang dulunya pernah terjatuh akibat cinta dan keputus asaan. Cartesia memiliki penampilan sebagai gadis kecil yang manis seperti Ecclesia. Tapi kini tubuhnya sudah diliputi oleh kebencian dan kekecewaan. Dia tidak punya kesadaran utuh untuk mengendalikan dirinya sendiri. Bahkan meskipun kedua matanya terbuka, tapi dia menatap kosong. Maksimus menyambutnya dengan senyum lebar. Setelah kemunculan Cartesia, kastil besar di negeri Dogmatika yang kerap disebut sebagai kastil despia mulai bergetar dan bergemuruh. Ternyata Maksimus menggunakan kekuatannya mengamplifikasi kekuatan Brandon untuk membuka lubang-lubang di angkasa. Dan dari dalam lubang-lubang ini muncul sekumpulan naga raksasa. Empat naga raksasa yang wujudnya mirip sekali seperti Albas dan Aluber ketika menjadi naga. Siapa lagi mereka ini? Mereka adalah Baldrake, Druist Worm, Magnumheart, dan Saronir. Mereka kerap disebut sebagai Beastil, Konon sebenarnya mereka adalah para penguasa dari balik lubang-lubang misterius di angkasa. Mereka inilah para raja naga yang kini wujudnya hanya sekedar boneka. Wujudnya ini hanyalah semacam bayangan dari dirinya di masa lalu. Meskipun tubuh mereka terbelenggu oleh rantai, tapi kekuatannya masih cukup kuat untuk membelah langit dan menggoncangkan bumi. Cartesia dari daratan hanya menyaksikan mereka perlahan muncul satu persatu dari balik lubang misterius. Dan tatapan matanya layaknya seorang ibu yang tengah menyaksikan anak-anaknya. Dia mencoba menyambut mereka. Dengan tatapannya yang sayu, Cartesia mendekati Druish Worm. Keduanya seperti sudah saling mengenal satu sama lain. Apakah Cartesia sebagai wadah 666 saint ini mempunyai semacam ikatan dengan para Beastil? Setelah berhasil melepaskan diri dari Alba Linatus, Albas terlihat kelelahan. Dia juga tampak putus asa. Dia tidak melihat keberadaan Ecclesia. Kemana dia berada? Dia semakin panik setelah menemukan tongkat hammer yang sebelumnya dipakai bernaung Spring Guns Rocky. Tongkat yang juga dipakai Ecclesia sebagai senjata bertarungnya. Kini Rocky terlihat bersembunyi ketakutan di balik jubah Albas yang sudah sobek-sobek itu. Albas juga menggenggam pecahan dari pedang Esmirorjit di Ice Blade Dragon untuk melindungi dirinya dari sergapan Despia yang mungkin masih ada di sana. Kemungkinan dia juga menggunakan senjata ini untuk keluar dari Alba Linatus. Bisa dilihat juga puing-puing orb yang sebelumnya dimiliki Alba Linatus sudah hancur seusainya Albas berhasil keluar dari dalam tubuhnya. Lantas kemana perginya Aluber yang sebelumnya juga terperangkap dari dalam Alba Linatus. Albas kemudian tidak tahu kemana dia harus pergi. Tapi sesuatu seperti menggerakkan langkahnya. Benar-benar seperti digerakkan oleh sesuatu. Albas memutuskan untuk pergi ke tempat itu lagi. Yaitu ke Gurun Emas Golgonda. Dia bersama Rocky pun melanjutkan perjalanannya ke sana. Sekalian mencoba mencari perlindungan dari para Spring Guns yang memang bermarkas di sana. Sebelumnya Alba sudah kehilangan kekuatan branded in white-nya. Semua itu karena Aluber mencurinya pada pertempuran di Enion Chenot Cradle. Sehingga dia tidak bisa lagi berubah menjadi naga. Mungkin untuk selama-lamanya. Setelah menempuh perjalanan panjang bersama Rocky sampailah mereka ke markas utama para Spring Guns. Gold Golgonda. Kali ini tanpa Ecclesia. Tapi beruntung sekali mereka di sana bertemu kembali dengan sahabat lama mereka yang sudah lama tidak dijumpainya. Siapakah mereka? Sisa-sisa anggota Tribergate yang masih hidup. Iya. Sebelumnya kita mengetahui bahwa pasukan Tribergate berangkat ke Dogmatica untuk menyelamatkan teman-temannya. Tapi seusainya di sana mereka dibantai oleh para petarung Dogmatica yang saat itu sudah berubah menjadi Despia. Sejak saat itu kabar Tribergate tidak pernah terdengar kembali tapi kini Albas menjumpai pasukan ini di Gurun Golgonda. Kegelisahan hati Albas sedikit hilang. Dia akhirnya bisa melihat lagi sosok Ferijit, Surike, Rugal, dan juga Mercurier. Dan tentunya sisa-sisa anggota Tribergate lainnya. Rupanya Surike terluka parah akibat pertempuran yang dia lalui sebelumnya. Mungkin akibat pertarungannya dengan si Brutal Quartis. Sehingga Surike harus diistirahatkan sampai dia benar-benar pulih kembali. Di saat yang sama, Mercurier, burung mekanik Tribergate yang sebelumnya diutus untuk meminta bala bantuan dari suku-suku hewan buas akhirnya berhasil menyampaikan pesannya dan membawa tiga suku sekaligus. Suku Beast, Suku Beast Warrior, dan Suku Wing Beast. Albas semakin bersemangat dengan kehadiran bala bantuan ini. Tapi, keberadaan Albas ini langsung diketahui oleh Aluber. Sebab, sisa-sisa kekuatan yang tersisa pada Albas dan kekuatan naga yang ada di dalam diri Aluber saling bersautan satu sama lain. Dan belum lama setelah kedatangan Albas di Golgonda, tepat di depan mata Albas dan para pasukan gabungan, muncul bayangan raksasa yang menyelimuti langit seolah-olah dia sudah menantikan Albas untuk waktu yang lama. Bayangan itu rupanya adalah Kastil Despia yang memancarkan energi kegelapan. Teacher of the Branded diselubungi oleh aura jahat. Dan lubang-lubang di langit juga bermunculan lubang-lubang yang sangat identik dengan permainan para Despia, Albas dan Tribergade, dan juga suku-suku hewan buas lainnya seketika berwaspada. Para Tribergade sudah familiar dengan bangunan tersebut, Kastil yang sama yang pernah mereka lihat di Dogmatica. Penandakan Despia tepat ada di depan mereka. Beberapa di antara mereka mungkin ada yang gemetar dan ketakutan, tapi pertarungan harus berlangsung saat itu juga. Albas dan pasukan gabungan masih belum siap. Tapi lawan sudah ada di depan mata, Albas tetap mencoba tenang, menggegam saat jam yang dia peroleh dari Mirror Jade, Rocky juga terlihat dalam mode agresifnya, Fairy Jade bersiap melakukan pertempurannya sekali lagi, begitu juga Rugal terlihat sedang menggendong Surrake yang sedang tidak dalam wujud primanya. Sedangkan Tribergade lain bersiap menghadapi ancaman yang datang. Dari dalam kastil tersebut, Albuber menampakkan dirinya. Dan di sampingnya ada Cartesia. Untuk waktu yang singkat, Albas terperanjat. Sosoknya yang sangat mirip dengan Ecclesia ini, membingungkan Albas. Apa yang telah terjadi padanya? Mampukah Albas dan kawan-kawan selamat dari invasi ini? Hanya ada Albas, pasukan Tribergade, tanpa sosok Surrake, dan juga suku hewan buas. Pertarungan terakhir di Gurung Golgonda, dibumbui dengan perasaan emosional, akan segera dimula. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!